Polisi tangkap lima pelaku dalam aksi pengeroyokan yang terekam video di depan Kedai Ramen di Kampung Sirnasari, Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video tersebut sempat viral di media sosial. Polisi tangkap lima pelaku dalam aksi pengeroyokan yang terekam video di depan Kedai Ramen di Kampung Sirnasari, Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video berulasi 32 detik itu memperlihatkan korban yang mengenakan jaket putih sedang bermain gitar. Tak lama, sekelompok pemuda menghampiri korban dan melakukan pemukulan serta pengeroyokan. Mendapat rangkaian pukulan dan tendangan itu, korban yang jatuh menahan sakit. Sementara para pelaku melarikan diri. Video tersebut beredar di media sosial, salah satunya diunggah oleh pemilik akun Ad Bandung Talk. Sampai saat ini belum diketahui penyebab pemukulan tersebut. Kombespol Hendra Kurniawan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di wilayah Arjasari, Kabupaten Bandung pada Sabtu 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa pemuda yang tengah nongkrong tiba-tiba dikeroyok sekelompok pemuda. Kejadian tersebut terekam kamera pengawas. Tanpa basa-basi, para pelaku yang diketahui berinisial WR, TPD, JAP, KFA, dan BT langsung mendatangi korban yang saat itu asyik bermain gitar, lalu menganiaya dan mengambil gitarnya. Berbekal laporan tersebut, Pol Sekpah mempekeran Satreskrim Polresta Bandung kemudian mengumpulkan bukti sampai akhirnya mendapatkan kelima pelaku pada 16 Maret 2021. Dengan terungkapnya kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV milik kedai ramen, pakaian atribut XTC, balok kayu, gitar, helmet, dan 4 unit motor milik tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUH pidana, ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara, maksimal 5 tahun penjara. Dari video tersebut, kita kembangkan sebelum kita mengungkap bahwa mereka ini dari kemampuan XTC, pelakunya kurang lagi ada 2 belakang, 5 orang di belakang, dan 4 orang di belakang. Para pelaku kita hukum penanggapan di wilayah Bandung, apapun kepada para pelaku kita lakukan penerapan pasal 170, berarti penyanyi, apapun pengorokan secara bersama-sama, dan samanya terhadapnya setiap tahun. selamat menikmati Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.